Bacaan Alkitab hari ini dari kitab 1 Tawarik pasalnya yang kelima, suku-suku yang diseberang sungai Jordan. Anak-anak Ruben, anak sulung Israel. Dialah anak sulung, tetapi karena ia telah melanggar kesucian petiduran ayahnya, maka hak kesulungannya diberikan kepada keturunan dari Yusuf, anak Israel juga, sekalipun tidak tercatat dalam silsilah sebagai anak sulung. Memang Yehudalah yang melebihi saudara-saudaranya, bahkan salah seorang dari antaranya menjadi raja, tetapi hak sulung itu ada pada Yusuf. Anak-anak Ruben, anak sulung Israel, ialah Henok, Palu, Hezron, dan kami. Keturunan Yoel, ialah Semaya, anaknya. Anak orang ini, ialah Gop. Anak orang ini, ialah Simei. Anak orang ini, ialah Mika. Anak orang ini, ialah Reaya. Anak orang ini, ialah Baal. Anak orang ini, ialah Beera yang diangkut ke dalam pembuangan oleh Tilgat Pilneser, Raja Ashur. Ialah pemimpin orang Ruben. Saudara-saudaranya, menurut kaum-kaumnya, seperti tercatat dalam silsilah menurut keturunan mereka, ialah Yehiel, Kepala, lalu Zakaria. Dan Bella bin Azaz bin Sema bin Yoel, ialah yang diam di Aroer dan wilayahnya sampai ke Nebo dan Baalmeon. Dan ke sebelah timur wilayahnya sampai ke pinggir Padanggurun yang terbentang mulai dari Sungai Efrat, sebab ternak mereka telah bertambah banyak di Tanah Gilead. Di zaman Saul, mereka melakukan perang melawan orang Hagri. Setelah orang-orang ini jatuh ke dalam tangan mereka, maka mereka diam di kemah-kemah orang-orang itu di seluruh sisi timur Gilead. Banigat diam berbatasan dengan mereka di Tanah Basan sampai Salka. Yoel adalah Kepala dan Safam adalah orang kedua. Juga Yaenai dan Safat diam di Basan. Saudara-saudara mereka, menurut puak-puak mereka, ialah Mikael, Mesulam, Sheba, Yorai, Yakan, Ziya, dan Eber, tujuh orang. Itulah anak-anak Abihail, bin Huri, bin Yaroah, bin Gilead, bin Mikael, bin Yesisai, bin Yahdo, bin Gus. Ahi bin Abdiel, bin Guni, ialah salah seorang Kepala Puak mereka. Mereka diam di Gilead, di Basan, dan di segala anak kotanya, dan di segala tanah pengembalaan Saron sampai ke ujung-ujungnya. Mereka sekalian dicatat dalam silsilah pada zaman Yotam, Raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam, Raja Israel. Dari Bani Ruben, orang Gat, dan setengah suku Manasya, ada 44.760 orang yang sanggup berperang. Orang-orang yang tangkas, yang dapat memanggul perisai dan pedang, dan melentur busur panah yang terlatih dalam bertempur. Mereka itu melakukan perang melawan orang Hagri, Yetur, Nafish, dan Nodak. Mereka mendapat bantuan melawan orang-orang itu, sehingga orang Hagri itu, dengan semua orang yang mengikutinya, menyerahkan diri ke dalam tangan mereka, sebab mereka telah berseru kepada Allah dalam pertempuran itu. Maka ia mengabulkan permintaan mereka, sebab mereka percaya kepadanya. Mereka mengangkut ternak orang-orang itu sebagai jarahan. Untanya 50.000 ekor, kambing domba 250.000 ekor, dan keledai 2.000 ekor, juga manusia 100.000 jiwa. Banyak orang yang tewas karena mati terbunuh, sebab pertempuran itu adalah daripada Allah. Lalu mereka menduduki tempat orang-orang itu sampai waktu pembuangan. Setengah suku Manasya diam di negeri itu, mulai dari Basan sampai Baal Hermon, Senir, dan Gunung Hermon. Mereka sudah banyak jumlahnya. Inilah para kepala puak-puak mereka, Hever, Yisei, Eliel, Azriel, Yeremia, Hodawya, dan Yahdiel, orang-orang palawan yang gagah perkasa. Orang-orang yang kenamaan para kepala puak-puak mereka. Tetapi ketika mereka berubah setia terhadap Allah, nenek moyang mereka dan berzinah dengan mengikuti segala Allah bangsa-bangsa negeri yang telah dimusnahkan Allah dari depan mereka, makalah Israel menggerakkan hati pul, yakni Tilgat Pilneser, Raja Asyur. Lalu raja itu mengangkut mereka ke dalam pembuangan, yaitu orang Ruben, orang Gad, dan setengah suku Manasya. Ia membawa mereka ke Halah, Habor, Hara, dan sungai negeri Gosen. Demikianlah mereka ada di sana sampai hari ini.